. Dewan Pengurus Pusat Iksaj melalui Iksaj Travel bersama PT. Barokah Wisata Haro Main Tour dan Travel berangkatkan jamaah umroh. Jumat, 27 Januari 2023, peserta umroh kali ini berjumlah 160 orang, yang berasal dari beberapa cabang Iksaj, antara lain Iksaj DPC Sampang, Iksaj DPC Surabaya, Iksaj DPC Jakarta, dan Iksaj DPC Pontianak Kalimantan Barat. . Para jamaah berangkat dari kantor travel Iksaj PT. Al Barokah Jalan Jamaludin Kota Sampang, menuju maskapai penerbangan Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya Jawa Timur, dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP Iksaj Kiai Haji Muhlas Jazuli, yang didampingi beberapa tim Iksaj Travel. . . Menurut informasi yang dirilis dari akun resmi Iksaj Center bahwa di bulan Januari ini DPP Iksaj akan memberangkatkan jamaah umroh secara bertahap, yakni mulai tanggal 27 sampai tanggal 29 Januari tahun 2023. . 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 Jumat take-off jam 17.30, dan landing di Bandar Udara Internasional Jeddah pada pukul 0.30 plus 1 waktu setempat. Keloter 2 pada hari Sabtu pagi jam 8.25, sedangkan untuk keloter ketiga berangkat hari Ahad jam 8.25, langsung ke Madinah Al-Munawarah. Seluruh peserta akan beristirahat di Hotel Artal Al-Munawarah di kota Madinah. Ustadz Haji Ahmad Suyuti selaku tour leader menyampaikan kepada Iksaj Channel, kami mendapatkan bimbingan langsung dari Kiai Haji Muhlas Jasulinor, Ketua Umum DPP Iksaj, atau Ikatan Santri dan Alumni Alisan Jeramoan, ujarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Iksat, Allah, Iksat, 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 Al-Barakah, Al-Barakah, Al-Barakatuh, Al-Barakah, Al-Barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Sayyidina Muhammadin Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'duh Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, siang hari ini Jamaah, Iksad, Ikatan Santri dan alumni Pondok Pesantren Alih Sanjarangwan bersama Al Barakah akan melaksanakan umroh Keberangkatan Iksad pada kali ini adalah semuanya 160 dengan 3 keberangkatan Yang pertama sekarang yaitu 27 Januari, besok 28 dan 29 Dan insya Allah 160 itu nanti akan bersama-sama melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi Dan melaksanakan umroh di Mekah Al-Mukarramah Dimana, kesempatan pada hari ini, saya pribadi adalah mendapat bimbingan langsung dari Syekhina Al-Mukarram Kiyamuhlas Jazuli Nur Selaku bimbingan travel PT Al Baraka Ketua Umum DPP Iksad Ikatan Santri dan alumni Pondok Pesantren Al-Jarangwan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, semua sudah memegang paspor dan boarding pass Akan melaksanakan, melanjutkan perjalanan menuju jidah Dengan maskapai Lion Air JT 0100 Mudah-mudah semoga oleh Allah SWT diberikan kelancaran Sehingga sampai ke jidah, dari jidah menuju ke Madinah Dimana di Madinah, tempat transit hotel namanya Artal Al-Munawaroh di samping Darunaim Setelah itu, kita akan melaksanakan umroh bersama 160 ke Mekah Al-Mukarramah Dengan Mikot Bir Ali, umroh pertama dari Travel Al-Baraka Bersama Travel Iksad, Ikatan Santri dan alumni Pondok Pesantren Al-Jarangwan Menuju ke Mekah melaksanakan umroh Dan insya Allah di Mekah akan transit di Hotel Fajar Badi 2 Lokasinya di Ajayat Mosofi Dan insya Allah setelah melaksanakan umroh Akan balik lagi menuju jidah Dan akan pulang kembali ke Indonesia Pulang kembali ke Indonesia mudah-mudahan oleh Allah Diberikan kelancaran, diberikan keselamatan dalam perjalanan Diberikan kesihatan dan barokah Amin Allahumma yassiru lana seyaratu Allahumma yassiru lana seyaratu Selamat menjalankan ibadah umroh. Semoga selamat dari awal berangkat ke Tanah Suci hingga pulang kembali ke Tanah Air Percinta. Dan yang paling utama semoga hati kita selalu mengingat Allah selama menjalankan ibadah umroh. Dari Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya, Tim Iksaj Channel melaporkan. Terima kasih telah menonton!